Sebuah video yang dinarasikan seorang pedagang mie ayam dibayar menggunakan uang palsu viral di media sosial. Kejadian itu disebut-sebut terjadi di Jekarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dalam video yang beredar, seperti dilihat Kamis 29 September 2022, tampak tangan seorang yang memegang selembar uang nominal 100 ribu rupiah, warna duit tersebut terlihat memudar. Dinarasikan, pedagang mie ayam bernama Mamit 50 tahun menerima uang tersebut dari pembeli. Pembeli disebut membeli mie ayam satu porsi. Seporsi mie ayam yang dijual Mamit seharga 12 ribu rupiah. Pembeli tersebut otomatis mendapatkan kembalian 88 ribu rupiah. Video tersebut viral di media sosial. Polisi turun tangan mengusut kasus uang palsu ini. Sebelumnya, uang palsu dikabarkan beredar di daerah Bantar Gebang, kota Bekasi. Uang palsu tersebut beredar di sebuah restoran pempek Palembang. Menurut keterangan saksi, ada seseorang yang membeli pempek dengan uang senilai 100 ribu rupiah. Karyawan restoran baru mengetahui uang tersebut palsu, usai dicek menggunakan alat pendeteksi uang palsu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!